assalamualaikum hari ini saya mau masak ayam untuk bahan yang sudah saya siapkan di sini saya ada satu ekor ayam nah ini teman-teman untuk ayamnya kita ini ya kita potong bagian lehernya ini leher dan kepala tidak mau kita buangkan saja lalu potong bagian kakinya ini kakinya untuk lain kali masak ya teman-teman sisipkan dan kita potong bagian sayat lalu potong bagian ini ya pahak untuk dadanya buangkan bagian ini ya teman-teman kulitnya nah kemudian ambil dagingnya ya teman-teman lalu untuk dagingnya kita potong-potong kemudian untuk ini ya teman-teman pahanya kita buangkan untuk tulangnya beserta ini ya kulitnya kita buangkan saja lalu kita potong-potong ini ada sedikit lemaknya tidak apa-apa ya biarkan saja kita potong-potong saja seperti ini agak memanjang ya lalu taruh di satu wadah dan bumbui dengan satu sendok teh garam satu sendok teh munjung gula setengah setengah sendok teh merencah bubuk tambahkan setengah sendok teh ngohel Hai kemudian kita campur merata setelah dicampur merata tambahkan satu sendok teh satu sendok makan munjung ya teman-teman ini tepung tepung kanji atau boleh tepung maizena kemudian kita campur merata Hai nah ini teman-teman setelah dicampur merata diamkan kurang lebih 30 menit ya biarkan tempur mereset dan ini tidak saya tambahkan dengan minyak ya teman-teman tidak saya tambahkan dengan minyak dan nanti ketika mau dikoreng kasih ini ya kasih tepung nah seperti ini dikasih tepung kanji aja atau boleh tepung maizena ya teman-teman nah seperti ini nah seperti ini nanti kalau sudah mau dimasak ya lalu ini ya teman-teman tambahkan dua buah jeruk dan ini eh ini ya yang satunya saya lah menjadi dua bagian saya potong nah seperti ini ini jeruknya bagus banget banget ya teman-teman ini kalau di Hongkong namanya adalah jang lalu kita ambil satu mangkok dan saringan dan kemudian ini ya peras nah ini teman-teman separuh saja sudah oke ya sudah banyak dan yang separuh sisihkan atau boleh dimakan ya lalu ini ya teman-teman untuk jus jeruknya tambahkan dua sendok makan kecap asin satu sendok makan saus tiram satu sendok teh munjung gula dan tambahkan sedikit merica bubuk ya atau seperempat sendok teh nah ini kita campur merata dan kemudian siap untuk bumbu ya teman-teman untuk jeruknya masih satu setengah buah ya teman-teman ini yang setengah buah sisihkan saja dan ini yang satu kita kupas ya lalu kita buka nah ini teman-teman lalu kita ambil bagian ini ya bagian tengahnya nah kita ambil bagian ini ya teman-teman nah ini teman-teman kalau merasa satu buah itu terlalu banyak silahkan menggunakan separuh saja lalu untuk bumbu kasarnya saya tambahkan dengan ini ya teman-teman satu jempol tangan jahe nah ini kita potong jangan lupa cuci bersih dahulu ya lalu saya geprek saja nah seperti ini dan tambahkan 6 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman lalu ini saya geprek dan ini saya menggunakan siungnya kecil saja nah ini seperti ini saja tidak usah saya cincang lalu tambahkan dengan 2 butir bawang merah jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong dan kemudian saya bukakan nah bukakan satu persatu kalau teman-teman tidak ada bawang merah ya silahkan saya menggunakan bawang bumbay karena disini saya tidak ada bawang bumbay jadi saya menggunakan bawang merah kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu ini ya goreng atau masukkan ayam ini saya gorengnya sedikit-sedikit saja ya dan ini biar tidak liket ya teman-teman gunakan api sedang saja api sedang jendela kecil ya tidak terlalu kecil sedang ini sudah kurang lebih mateng dan kemudian kita angkat saja lalu ini ya teman-teman ini penggorengan yang kedua kali dan biarkan minyaknya panas setelah panas ini goreng sekali lagi ini gunakan api yang besar ya yang sangat besar dan kita goreng cepat saja nah seperti ini ya teman-teman ini sudah kurang lebih kemudian kita angkat lalu ini ya teman-teman untuk wajahnya tidak usah dicuci sisakan sedikit minyak tumis bawang putih bawang merah dan jahe tumis sampai kurang lebih harum lalu masukkan kembali ayam dan kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan kita canturkan rata ini tepat ya teman-teman nganturnya untuk apinya susurkan saja lalu masukkan geluk sambil tidak cukup rata selipatnya serasa apa yang kurang ya untuk penginya sekolah nanti tambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalau di bubuk silahkan setelahnya kita sudah kasih rasakan juga lalu kita angkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple dan pastinya enak tentunya disukai keluarga dan anak-anak resep ini ya teman-teman ayam dimasak dengan jeruk ya jeruk kuning atau sanggis kalau di hongkong namanya adalah jang resep yang sangat simpel ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie gigado seperti ini pun juga nikmat dan kalau teman-teman ada paprika warna-warni ya silahkan ditambahkan tentunya itu akan menambah cantik warnanya dan tentunya sangat menggoda selera resep ini sangat enak banget teman-teman baunya harum-harum banget rasanya tak sabar ya mau cepat-cepat makan dan ini ini ya teman-teman jangan lupa kalau teman-teman ada bawang bombay silahkan ditambahkan ya ini saya tambahkan dengan bawang merah tapi tidak apa tetap saja nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati